Sikap KPK dan kepolisian yang menolak permintaan Pansus Angket KPK untuk menghadirkan Miriam Esaryani ke DPR berbuntut panjang, Pansus Angket KPK berencana mengusulkan penundaan pembahasan anggaran bagi kedua institusi bila tidak membantu kerja Pansus. Dalam surat jawaban atas permintaan Pansus Angket KPK yang meminta menghadirkan Miriam Esaryani, KPK beralasan kehadiran Miriam di DPR bisa mengganggu proses penyelidikan kasus KTP elektronik yang sedang berjalan. Permintaan menghadirkan Miriam adalah untuk mengkonfirmasi pernyataannya terkait tekanan dari 5 anggota Komisi 3 DPR untuk mencabut berita acara pemeriksaan. Pansus Angket KPK akan kembali melayangkan surat panggilan kedua kepada Miriam melalui KPK. Bila dalam panggilan ketiga tidak juga hadir, maka Pansus akan melakukan pemanggilan paksa dengan bantuan kepolisian. Kita mempertimbangkan untuk menggunakan hak bajeter DPR, di mana saat ini sedang dibahas RAPBN 2018 mengenai paku indikatif terhadap kementerian dan lembaga, termasuk di dalamnya adalah pembahasan anggaran polisi dan anggarannya KPK. Apabila mereka tidak menjalankan apa yang menjadi amanat Undang-Undang MD3, maka DPR mempertimbangkan, saya meminta Komisi 3 mempertimbangkan pembahasan anggaran untuk kepolisian dan KPK. Pansus Hak Angket KPK mengancam akan membekukan anggaran KPK dan Polri tahun 2018. Pansus merasa tersinggung karena KPK tidak menuruti aturan Undang-Undang MD3 dengan melarang Miriam S. Hariani, hadir memenuhi panggilan Pansus. Sementara Polri dituding meremehkan aturan perihal mekanisme penjemputan paksa. Pansus Hak Angket KPK meradang setelah KPK mengirim surat balasan berisi penolakan menghadirkan Miriam S. Hariani. Pansus juga kecewa dengan Polri yang tidak mengindahkan Undang-Undang MD3 soal mekanisme penjemputan paksa jika Miriam tiga kali mangkir hadir dari panggilan Pansus. Pansus Hak Angket mengancam akan membekukan anggaran tahun 2018 Polri dan KPK. Ancaman tersebut memicu reaksi keras dari Ketua MPR, Zulkifli Hasan. Saya sudah minta teman-teman saya di Pansus tidak boleh melemahkan KPK. Itu, itu namanya bagaimana kalau KPK polisi tidak usah kerja bubar kita. Iya kan? Jangan dong, jangan begitu. Nah itu yang kita akan nolak kalau begitu maunya. Ya tidak ada jalan tengah, tidak boleh. Kalau polisi tidak punya uang, KPK tidak punya uang, bagaimana? Bagaimana polisi punya postal, tidak makan dia? Siapa jaga keamanan ya? Iya, itu yang tidak benar. Itu yang harus kita lawan di dalam. Sementara Ketua Badan Anggaran, Aziz Samsudin, menegaskan hingga kini belum ada permohonan tertulis dari Komisi Hukum untuk tidak membahas anggaran Polri dan KPK. Hak budget ini itu kan dalam hal siklus pembayaran atau siklus penganggaran itu kan secara menyeluruh. Tidak bisa satu institusi dibebukan kemudian berdampak kepada KL. Dan di dalam RAPBN, nota keuangan itu adalah nota keuangan secara menyeluruh kepada pemerintah, kementerian, lembaga yang ada di tahun 2018. Jadi tidak bisa pembahasan itu secara parsial. Artinya tidak bisa ditolak hanya satu dua instansi gitu ya? Pembahasannya harus secara menyeluruh di dalam nota keuangan. Baik, untuk mengelaborasi informasi terkini dari agenda parlementer, sudah ada korespondensi CNN Indonesia Rifana Pratiwi. Rifana, selamat malam. Kalau kita lihat perkembangan dari pansus hak angket terhadap KPK oleh DPR ini berkembang wacana tentang akan membekukan anggaran KPK dan Polri. Apa yang menjadi dasar sebenarnya usulannya disampaikan oleh salah satu anggota pansus misbakun ini? Selamat malam Indra, pasca penolakan dari Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menghadirkan Miriam Esaryani dalam rapat pansus hak angket atas KPK. Pada pemanggilan pertama kemarin memang memicu reaksi cukup keras dari kalangan parlement. Sebetulnya bukan hanya politisi Golkar yang juga anggota pansus yakni misbakun yang mengemukakan usulan untuk membekukan ataupun tidak membahas anggaran tahun 2018 milik KPK dan juga Polri. Tapi ternyata sebetulnya politisi dari P3 yakni Arsul Sani yang juga anggota pansus hak angket KPK juga sempat mengemukakan hal tersebut minggu lalu. Dan memang alasan yang mereka gunakan sebetulnya adalah mereka menilai bahwa KPK ini melakukan kontem of parlement atau penghinaan terhadap parlement karena sesuai dengan undang-undang MD3 mereka berhak untuk menghadirkan seorang saksi untuk dimintai klarifikasi dalam rapat pansus atas hak angket KPK. Dan memang kajian untuk kontem of parlement atau penghinaan terhadap parlement ini sedang dikaji oleh pansus dan memang untuk Polri sendiri dasar pertimbangannya mengapa membekukan anggaran atau tidak membahas anggaran tahun 2018. Memang pansus mengatakan ada salah kaprah dalam penjelasan Kapolri Jenderal Polisi Tito Kanavian. Kapolri ini dinilai tidak memahami undang-undang MD3 pasal 204 ayat 3 tentang aturan penjemputan paksa di mana di situ pansus memiliki kewenangan untuk melakukan penjemputan paksa. Sementara dari pihak Kapolri ini mengatakan bahwa Kapolri sudah bekerja berdasarkan KUHP, kita acara undang-undang hukum pidana di mana di situ disebutkan pemanggilan harus seseorang yang mengalami proses peradilan. Jika orang tersebut tidak mengalami proses peradilan tidak dapat dilakukan penjemputan paksa Indra. Ya baik, itu tentu saja prosesnya masih bergulir tentu saja Rifana. Tetapi yang menarik juga tentang atau terkait dengan pansus hak angket DPR terhadap KPK ini dibukanya posko pengaduan masyarakat tempat mereka melaporkan apa yang salah dari KPK selama ini. Bagaimana Anda melihat efektivitas posko pengaduan hak angket yang dibuka oleh pansus angket DPR tersebut? Ya Indra, betul sekali bahwa setelah diluncurkan kemarin dan juga diresmikan oleh pimpinan pansus serta pimpinan DPR, artinya posko pengaduan dari pansus hak angket ini baru berumur dua hari dan sebetulnya apakah kita bisa melihat dan juga menilai ini sudah efektif karena ternyata pada dua hari ini ternyata sepi peminat. Kami tadi melihat ataupun mendatangi posko pengaduan ternyata baru ada tiga pihak yang melakukan pengaduan kepada posko. Tiga orang tersebut juga sebetulnya tidak begitu jelas alasan pengaduannya dan apa sebetulnya isi dari pengaduannya. Yang pertama adalah orang yang mengadu langsung Alberti Laar, kemudian ada tiga pihak yakni Dr. Antonius, Dr. Edward Effendi, dan Robi Arya Brata. Ini cukup menarik Indra bahwa tiga orang ini adalah orang-orang yang pernah lolos fit and proper test atau seleksi untuk menjadi penasehat dan juga pimpinan KPK. Mereka terutama lebih banyak mengadukan persoalan bahwa ada tumpang tindih atau tebang pilih dalam penanganan kasus-kasus korupsi besar di KPK namun tidak secara spesifik sehingga untuk ukuran sebuah posko pengaduan yang dibuka ataupun digelar di gedung DPR-MPR dengan diresmikan oleh pimpinan DPR kemudian begitu banyak seremonial acara yang digelar. Masih sepi kalangan peminat, belum banyak sebetulnya mengadukan mungkin saja ini karena sudah memasuki libur lebaran namun posko ini akan terus dibuka hingga 60 hari ke depan sama seperti masa kerja pansus sehingga mungkin ke depannya masih akan banyak juga orang-orang yang akan mengadukan ke posko ini. Namun sekali lagi dua hari setelah posko ini berdiri masih sepi peminat baru ada tiga pihak yang melaporkan. Ya baik terima kasih Rifana Pratiwi melaporkan langsung dari gedung DPR-MPR terkait dengan perkembangan terkini pansus hak angket DPR terhadap KPK. Memang sekarang pansus hak angket DPR terhadap KPK ini sekarang mulai mengancam akan membekukan anggaran dari Polri dan juga KPK tetapi sebelumnya memang Polri telah menyebutkan bahwa tidak akan bisa melakukan upaya tangkap rasa karena memang itu adalah terkait dengan pro justisia. Begitu juga dengan KPK yang menyatakan tidak bisa menghadirkan Miriam sesuai permintaan dari pansus hak angket KPK.